Intro Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Shalom bagi jemaat sekalian Firman Tuhan yang memelihara kehidupan kita Dalam rumah tangga, dalam kehidupan keluarga Adalah hal yang membawa setiap kita orang percaya Mampu menghayati kehendak Tuhan Bahkan dalam kehidupan perkawinan Imamat pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayat 30 Sebagai renungan firman Tuhan Selalu mengingatkan kita Tentang pentingnya menjaga kekudusan dalam perkawinan Sebagaimana kita tahu bahwa perkawinan itu Adalah sebuah ikatan kudus yang diberkati oleh Allah Sebagai insan yang telah membangun dan mengikat janji Atas kehidupan perkawinan Maka laki-laki dan perempuan yang telah masuk dalam ikatan perkawinan Wajib menjaga kekudusan dalam perkawinan tersebut Apa yang disampaikan dalam kitab imamat ini Sebagaimana judul dari imamat pasal 18 Kudusnya perkawinan Melalui firman Tuhan ini Allah mau mengingatkan umatnya Supaya kekudusan dalam perkawinan itu Haruslah dijaga secara utuh Larangan-larangan yang dibuat oleh Allah Tentang bagaimana seharusnya Kehidupan umat dalam mereka bersekutu Mereka hidup dalam kebersamaan Sebagai persekutuan umat Allah Maka setiap orang Terutama mereka yang diikat dalam ikatan perkawinan Harus menjaga diri dan hidupnya Tetap kudus di hadapan Allah Apa yang dibuat oleh Tuhan Ketika dia berbicara kepada umat Ketika mereka hidup dalam masa-masa Ketika Allah menganugerahkan kepada umat Tanah perjanjian Allah mengingatkan kembali Supaya kehidupan umat Janganlah seperti ketika mereka Ada di tanah Mesir Kehidupan yang ada di tanah Mesir Ternyata umat hadir dan hidup Dengan budaya Mesir Yang di dalamnya Mereka justru tidak menghormati Ikatan perkawinan Apa yang ditulis dalam kitab imamat Pasal 18 ini Sebenarnya peraturan-peraturan Agar kehidupan perkawinan Semuanya berjalan dalam kekudusan Kekudusan yang dimaksud disini Adalah kehidupan perkawinan itu Mengikuti prinsip-prinsip Yang ditetapkan oleh Allah Larangan-larangan yang dibuat Melalui kitab imamat ini Mau mengajak umat Supaya mereka menjauhi Terutama dosa-dosa seksual Ikatan perkawinan yang kuat Berdasarkan prinsip-prinsip Kehendap Allah Itulah yang diinginkan untuk diterapkan Dalam kehidupan umat Larangan-larangan yang dibuat oleh Allah Sebenarnya sangatlah jelas Bahwa dosa seksual Dengan melakukan hubungan-hubungan seksual Yang terlarang Mereka menodai kekudusan perkawinan Pesan firman Tuhan ini Mengingatkan umat Tentang pentingnya Menjaga kehidupan perkawinan Yang baik dan benar Karena kehidupan perkawinan yang baik Sebenarnya menguatkan Tatanan kehidupan keluarga Allah menginginkan Agar keluarga-keluarga Yang telah diikat Dalam ikatan perkawinan yang kudus Menjaga ikatan perkawinan itu Supaya ikatan perkawinan itu Tetap kuat Ketika mereka melihat Kepada Allah Yang sudah memberkati perkawinan mereka Jemaat yang dikasihi Tuhan Larangan Peraturan Tentang kehidupan perkawinan Sebenarnya sudah ditulis jelas Melalui firman Tuhan Sebenarnya ini dapat menuntun kita Supaya kita tetap menjaga Ikatan kehidupan perkawinan Dalam kekudusan Allah Bagi kehidupan kita Sebagai orang percaya Ikatan perkawinan Dalam keluarga Haruslah dijaga secara utuh Karena jika ada penyimpangan-penyimpangan Yang terjadi Karena dosa-doksa seksual Itulah yang menyebabkan kehancuran Dalam kehidupan perkawinan Dosa-dosa seksual itu Sebenarnya mau menjebak kita Supaya kita Jauh dari kekudusan perkawinan Ada banyak godaan-godaan Yang datang kepada kita Kalau dalam kehidupan Ngetren sekarang ini Sering orang katakan Sekarang ini banyak pelakor-pelakor Ada banyak orang-orang yang berusaha Untuk menghancurkan hubungan perkawinan Yang telah dibentuk Bahkan ketika kehidupan perkawinan itu dibentuk Dengan meminta berkat dari Tuhan di gereja Nah sekarang ini Melalui firman Tuhan yang kita baca Larangan-larangan ini sangatlah jelas Bahwa membangun hubungan seksual Dengan mereka-mereka Yang bukan istri kita yang sah Dihadapkan kepada dosa kepada Allah Membangun hubungan-hubungan yang tidak sah Bahkan dikatakan disini Dengan sesama jenis Dengan binatang Semuanya itu dianggap najis dihadapan Allah Sekarang ini Di dalam saman yang semakin maju Kehidupan perkawinan Ditantang dengan keadaan dan perubahan saman Memelihara ikatan kehidupan perkawinan Khususnya bagi kita sebagai orang percaya Adalah sesuatu yang mutlak Menjaga dan memelihara hidup kita Agar kita tidak jatuh dalam dosa-dosa seksual Adalah dengan hidup kudus dihadapan Allah Memelihara kekudusan Allah Berarti kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan memanggil kita Untuk memelihara kehidupan perkawinan Sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan Yaitu membentuk kehidupan perkawinan Membangun kehidupan keluarga yang kuat Supaya kehendak Allah dinyatakan melalui keluarga kita Masih-masih Tetaplah setia dengan kehidupan perkawinan kita Karena dengan taat dan setia kepada kehidupan perkawinan kita Tuhanlah yang memberkati hidup perkawinan kita Memberkati keluarga Memberkati anak-anak cucu kita Bahkan seluruh kehidupan kita Diberkati oleh Tuhan Jika kita hidup kudus Khususnya memelihara kekudusan perkawinan Kiranya Tuhan memberkati kehidupan perkawinan kita Memberkati keluarga kita Ketika kita tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!